Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Ibu Ketua dan beserta jajarannya Yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Arsofa beserta jajarannya Bapak Ibu Pimpinan TK, SD, SMA Islam Arsofa Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Ibu Komite Sekolah Serta alumni-alumni dan teristimewa untuk adik-adik saya sekalian Mulai dari SD, SMP dan SMA Bapak Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati Kira-kira 21 tahun yang lalu Saya juga berdiri di lapangan Arsofa Waktu itu memang belum di sini, masih di Gampelati Saya ingat waktu itu masih kelas 1 SD Dan kalau sekarang saya kerjaannya sepertinya itu Public speaking, berbicara di depan umum Sempat disinggung saya pernah berbicara di PBB Kalau orang bertanya, pelajaran public speaking yang saya dapatkan itu dari mana Saya menggambarkannya dari kelas 1 SD, SD Islam Arsofa Sebenarnya, kakak sudah lama tidak ikut upacara Jadi ketika ikut upacara Keingat lagi, waktu SD sempat ada di posisi drum band Sempat ada di posisi baca undang-undang Jadi komandan upacara Jadi penghibar bendera Jadi kayak flashback gitu Di 21 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Dan 2 tahun yang lalu Seperti disampaikan, kakak pernah berbicara di PBB Di UN General Assembly Dimana biasanya yang berbicara di situ adalah pemimpin-pemimpin negara Dan outfit yang kakak kenakan waktu itu sama Just yang ini Waktu itu kakak sama sekali gak merasa Ada nervous atau cahur Cuma hari ini kelihatan sedikit canggung Karena harus berbicara di depan guru-guru yang sudah mendidik kakak Rasanya gak mungkin bahkan seperti hara rindu bisa berbicara di depan teman-teman Kalau bukan karena dididikan dari guru-guru asofa Kakak ingat dulu waktu SD Itu sering di lapangan seperti ini Namanya dulu ustazah cilik pelajaran muha darah Dan disitulah diajarkan bagaimana kita berbicara di depan umum Bagaimana intonasinya Bagaimana kita melihat audiens Dan itulah pelajaran public speaking yang pertama Dan yang sampai saat ini Masih sangat melekat di dalam pikiran kakak Terutama ketika misalnya harus berbicara di depan umum Yang biasanya nervous kalau ingat Wah waktu kecil saja Saya kelas 1 SD Itu tanpa beban berbicaranya Jadi kalau ingat masa-masa itu Menjadi seperti boosting Menjadi power bagi kakak Untuk tidak Untuk tidak Lagi nervous Dan makanya ketika kemarin dihubungi Asofar Senang sekali Sekaligus merasa bahwa Wow inilah kesempatan untuk bisa Membalas Ya mungkin sedikit membalas jasa dari guru-guru asofa Sebenarnya Di asofa Kita beruntung Kenapa kakak bilang beruntung Karena di asofa ini Kakak merasa bahwa Guru-guru yang ada Bukan hanya mengajari kita Sekarang kita berada di abad 21 Dimana tidak lagi Berada di abad 19 Sementara sistem pendidikan kita Sebenarnya adalah sistem pendidikan abad ke-19 Maksudnya seperti apa Karena di abad ke-19 Setiap orang ditutup Untuk bisa mengerjakan satu hal Dan sudah ada patuannya Tetapi di era global sekarang Di abad ke-21 Yang ditutup Bukan hanya kita mengerti satu hal Tapi lebih banyak lagi Dan lebih kompleks lagi Dituntut kreativitas Dituntut bagaimana cara kita bernegosiasi Dituntut bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik Dengan orang lain Dan Hal itulah yang kakak merasa Bahwa Asofa sudah melihat itu dari jauh-jauh sebelum banyak sekolah mengikutinya Karena memang Bicara soal pendidikan Apalagi saat ini Semua kita sudah bisa menerima ilmu Mendapatkan ilmu Bukan hanya dari guru Kita bisa menerima dari internet Melihat internet Dari TV Dari banyak sumber Tapi apa sih gunanya kita ke sekolah Apa sih pentingnya guru Dan itulah yang Asofa miliki Guru-guru yang tidak hanya mengajarkan Tentang pendidikan Tentang ilmu Tapi juga guru-guru yang mendidik kita Kakak ingat Dua tahun yang lalu Bertemu rombongan adik-adik Asofa Sepertinya mau studi Bandim ke Jakarta, Bandung Kakak ketemu wali kelas kakak dulu di sekolah Dan cara beliau Mengenalkan kakak Ke guru yang lain adalah Ini nih Sintia anak yang nakal Yang paling nakal dulu di sekolah Tapi kebayang gak sih Dengan kenakalan Aku gak ingat kenakalan apa saja Yang sudah kakak lakukan di sekolah Tapi yang kakak ingat adalah Bagaimana guru-guru Asofa Bisa melihat potensi kita Dan bisa Mengarahkan kita ke alah yang lebih baik Makanya kakak bilang Adik-adik disini sebenarnya sangat beruntung Karena memiliki guru-guru Yang tidak hanya berpikir untuk mengajarkan kita Bagaimana kita transfer ilmu Tapi juga mendidik kita Untuk menjadi anak yang lebih baik lagi Untuk menjadi generasi muda yang baik Yang bisa membangun bangsa Tadi disampaikan Saat ini kakak menjabat sebagai General Manager of World Peace Foundation Indonesia Dan kakak menjabat itu di umur 23 tahun Di umur 23 tahun Bahkan staff-staff kakak Semuanya lebih tua daripada kakak Dan bahkan ketika ada meeting international Annual meeting di level international Kakak adalah leader yang paling budak Yang lain berumur 40 tahun 50 tahun Yang sudah Pengalamannya itu benar-benar sudah banyak Kadang kakak sempat berpikir Kenapa kakak Banyak orang-orang yang lebih hebat Banyak orang-orang yang lebih berpengalaman Dan jawaban yang kakak terima waktu itu Dari atasan Dari leader internasional adalah Karena integritas Karena moral authority Dan kakak rasa Semua hal itu adalah hal yang kakak dapatkan di asofa Ketika umur kakak masih SD, SMP Karakter kakak itu dibentuk di sekolah ini Oleh guru-guru yang Sekarang duduk di depan kakak Jadi terima kasih Ketika ditanya Apa sih pesan kakak Pesan supaya adik-adik bisa sukses Sebenarnya Apa yang kita dapatkan di asofa ini Sudah kunci kesuksesan Yang kakak sebut tadi Karakter Kakak masih ingat dibilang Dan itu bukan cuma sekedar nyanyi ya Tapi itu adalah Benar-benar Yang kakak rasakan di asofa Sekarang kita cerita tentang kemerdekaan Indonesia 72 tahun Indonesia merdeka Dan kita akan menghadapi bonus demografi Bonus demografi yang bisa jadi itu menjadi peluang Tapi bisa jadi juga itu menjadi merang bagi kita Menjadi peluang seperti apa? Menjadi peluang ketika generasi-generasi muda saat ini Dipersiapkan dengan baik Maka teman-teman bisa melihat Pemerintah menyiapkan LPDP Pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan Tapi bagaimana bumerangnya? Bumerangnya adalah Jika generasi-generasi muda seperti kita Tidak bisa mengupgrade diri kita Tidak bisa mengembangkan diri kita Tidak memikirkan tentang Indonesia Kakak selalu Memberikan sharing Kakak gak mau bilang pidato Atau mengajar Sharing kepada pemuda-pemuda Kakak selalu tanya Indonesia seperti apa sih yang ingin kita lihat? Indonesia seperti apa sih yang kita ingin lihat ketika kita besar nanti? Dan semua bilang bahkan Indonesia yang maju Indonesia yang sejahtera Kemiskinan gak ada lagi Tapi bagaimana kita semua bisa melakukan itu? Jawabannya semua ada di diri kita Apa sih yang perlu kita perbaiki? Menurut saya ada dua hal Yang sebenarnya perlu kita perbaiki Mulai dari diri kita sendiri Yang pertama adalah visi Mengenai Kenapa sih Saya hari ini bersekolah Mungkin banyak dari kita Termasuk akan dulu waktu SD Ketika masih nakal Ke sekolah Cuma hanya sekedar Oke Saya harus datang ke sekolah Mendengarkan guru Mengajarkan Pelajaran Tapi coba pikir lagi Kenapa sih kita bersekolah? Apa sih tujuan hidup kita? Dan itu adalah pentingnya visi Ketika kita mengatakan bahwa Oke Saya ingin membangun Indonesia Saya ingin menjadi generasi muda yang cerdas Saya ingin Indonesia ini lebih maju lagi Ya dimulai dari diri kita Dan seperti yang kakak sampaikan Teman-teman disini sudah mendapatkan Menurut kakak yang terbaik Dengan guru-guru yang terbaik Dan itu adalah peluang bagi adik-adik Yang memang harus dipergunakan sebaik mungkin Kakak bersyukur sekali 9 tahun kakak bisa belajar di Asofa Gak cuma dapat ilmu Tapi seperti kakak bilang Menjadi modal kakak di dunia kerja Yaitu modal moral Beriman, ilmu, dan akhlak mulia Selain visi Adalah kepemimpinan Leadership Banyak dari kita yang mengatakan bahwa Oh saya masih anak sekolah Gitu Saya belum menjadi pemimpin Tapi sebenarnya Kalau orang-orang bilang itu Kita adalah future leader Kita adalah pemimpin di masa depan No Kakak gak setuju Karena saat ini juga Kita merupakan seorang pemimpin Karena setiap manusia itu kan pemimpin kan Dan akan dimitai petanggung jawabannya Jadi Kalau misalnya teman-teman melihat sesuatu Teman-teman merasa bahwa Oh saya belum pemimpin Saya belum bisa melakukan apa-apa Enggak Karena setiap diri kita adalah pemimpin Dan jangan cuma berpikir bahwa Oh saya cuma pemimpin masa depan Jadi sekarang saya tidak perlu berbuat apa-apa No Karena kita pemuda Kita adalah pemimpin Di saat sekarang juga Dan juga pemimpin masa depan Dan nasib Indonesia Itu tergantung pada diri kita Apakah kita mau mengembangkan diri kita Atau tidak Mungkin kakak bisa membagikan Empat nilai-nilai yang kakak pegang Sehingga sekarang kita bisa berada di posisi yang saat ini Yang pertama itu adalah Seperti yang bapak bilang Visi Living for the greater good Hidup untuk sesuatu yang lebih besar lagi Mungkin banyak dari kita yang hanya memikirkan Oke saya tidak ada masalah Saya tiap hari bisa pulang-pergi sekolah Naik mobil Bisa tidur dengan AC Dan saya tidak punya masalah Tapi kebayang masih di luar sana Masih banyak orang-orang yang Tidak Tidak senyaman kita hidupnya Jadi sudah sepantasnya lah Kita bersyukur Dan juga memikirkan sesuatu yang lebih besar lagi Dari hanya sekedar kita bermalas-malasan Itu yang pertama Yang kedua Dream big Bermimpi besar Kenapa sih kita harus bermimpi besar? Karena kalau mimpi kita kecil Ketika kita ada tantangan Itu akan tantangan Itu akan terasa seperti besar Tapi ketika kita punya Dan Closing dari kakak Kakak sangat suka dengan African proverb Perbahasa dari Afrika Yang mengatakan bahwa If you want to go fast Go alone Kalau kalian pengen cepat Kalian bisa pergi sendiri But if you want to go far Go together Kalau kalian ingin Sesuatu yang lebih jauh Ingin ke tingkat global Ke tingkat internasional Lakukanlah bersama-sama Jangan sombong bahwa kalian ini Sudah hebat Sudah pintar Jadi saya bisa melakukannya sendiri Tidak Karena di era Sekarang Sudah seharusnya Kita bekerjasama Kerjasama Kerjasama untuk Indonesia Merdeka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.